Hai guys, good morning Ini hari Sabtu hari ini Dan pagi ini kita mau ke Vick Mart Soalnya, siang ini kita mau masak Apa namanya Steam Ikan Hong Kong Wow Jadi kita Jessica juga mau dateng Jadi nanti kita bisa masak bareng Dan sekarang pagi ini kita mau ke Vick Mart Biar fresh ikannya Langsung kita makan Sekalian si Ahad juga Mau beli apa namanya Mau beli Breakfast gitu, sandwich atau sesuatu Tapi ini gue mau makan dulu Makan oatmeal sama Strawberry Yaudah kalau gitu kita ketemu di Vick Mart, bye bye Kita beli Borek Buat ganjol Borek gosleme ya Oh gosleme Gosleme Jadi kayak gitu Dalamnya ada cheese sama spinach Ini salah satu yang enak menurut aku Disini Anget-anget So cheesy, so yummy Ih kotorin Power putih-putih Ini kita belinya Kita belinya disini guys Namanya Borek Bakehouse Ini ada di Elizabeth Street Dia di Siti Dan off bed Enak Sekarang kita sambil mau jalankan Eran Sebentar kita mau Aku mau lihat baju guys Ada baju yang aku tertarik Aku mau coba Jadi kita mau Ke toko bentar Ke cotton on Abis ntar baru belikan Kita masak deh di rumah Jadi sejak disini sih Ah jadi nontonin footy guys Jadi itu kayak Footballnya Ausie gitu Itu enggak ada Dia mau nonton live Minggu depan Jadi dia mau cari topinya Dia lagi mau beli topinya Tapi enggak ada Ini kayaknya mana ya Lah katanya udah cek ada Iya Mana sih? Iya Tenang Kamu mau beli Enggak gimana sih? Makanya kamu sekarang fans Yang Carlton Pendukung Pendukung jadi-jadian Carlton Beli ini aja Yaudah Ini dia mau beli Kayak gini Katanya Gede juga Logonya Disini yang made in Indonesia Malah dikirim keluar negeri Kalau di Indonesia Malah gak ada made in Indonesia Tuh ini juga ada keluarga Mereka juga lagi Cari-cari Itu guys Merch-merchnya Buat Nonton Si Nonton footy-nya Dia sekeluarga Mau beli Buat grandma-nya Enak kecilnya Semuanya Dia mau dibeli Katanya Tuh Dia kayaknya udah ketemu Udah diambilin dari Stok Sama si Mas-masnya Ada Ada Tapi warnanya Yang putih adanya Oh ini emang kamu mau kan Iya Itu beda Kalau yang hitam itu Enggak ada disini Itu adanya Di saya Kalau stop gitu Coba Aku mau suruh Si Ahablin ini Dia reaksinya gimana Beli aku ini dong Bentuknya jelek banget guys Seperti hip hop Waduh Ini dia yang aku mau guys Jalanannya ini Sama atasnya ini Jadi satu set gitu Aku mau coba ya Ini aku nemu baju lain Yang aku tau tarik Ini kayak top Linen pink gitu Gemes ya Tapi ini oversize Jadi mungkin One size down Terus ini aku juga ngambil Yang linen top Kayak gini Ini bagus banget dipake Kayak cuttingnya pas Terus di belakangnya Bisa diikat juga Jadi So nice Tuh Cakep banget Dan warnanya juga cakep Nah ini adalah Yang tadi aku Kasih tunjuk Cuman topnya Agak kebesaran Jadi kayaknya Hmm Not sure Cuman celananya Cakep sih Cuman kalo gak atas bawah Kayaknya sayang Jadi kayaknya paste yang ini Oke guys nih Kita udah nyampe Di food mart Kita mau langsung beli aja Karena rame banget Pusing Aku mau coba cari Hmm Namanya kingfish Kemarin kita coba Dih makan fish and chips Yang pake kingfish Gila Enak banget loh Gak 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 Amis sama sekali guys Gila Ini rame banget Hari Sabtu Ini dia guys ikannya King George Whiting Sekilonya 50 dolar Hampir Hampir 50 dolar Dua aja kali ya Kita mau coba Just two of this one Ya Guys aku lagi beli ayam Terus liat ya Ada ayam warnanya hitam gini loh Namanya silgi Harian tau gak sih ini apa Satu gituan Satu hatu ekor Harganya 28 dolar Hai guys Jadi kita udah balik lagi Kita udah beli ikan Sekarang kita langsung mau masak Jadi Sebenernya Keliatannya tuh kayak Pas pertama kali gue mau masak Itu kayak gue kira bakal susah Tapi ternyata gak sih Sebenernya selama Bahan-bahannya itu ada Bahan yang terpenting Yang harus ada itu adalah Jahe sama Daun yansui Atau silantro Ini maaf banget ya Udah agak sedikit Brekele Ini sebenernya Udah Udah Aku freeze Soalnya Memang mau dipakai Buat hari ini Cuman Ternyata aku basahin Pake air gitu loh Supaya dia gak Terlalu dingin Eh jadi kayak gitu Jadi kayak sayur Tapi it's okay Karena kita bakal masak itu anyway Sebenernya kalo ada yang fresh Itu lebih bagus lagi Karena nanti kita di Terakhir kita bisa tambahin silantro diatasnya Yaudah Sekarang sebenernya gampang banget Kita tuh cuman tinggal bikin Saosnya Jadi gini Kita tuh bagi Ini menjadi dua bagian guys Yang pertama Itu Bikin sausnya Nanti aku bakal kasih tau Terus habis itu yang kedua Kita bakal steam si ikan Terus nanti Yang ketiga Kita tinggal masak sausnya Terus sausnya tinggal ditung ke ikan Pokoknya sebenernya tuh gampang banget guys Dan cepet Paling kayak ini Potong-potongnya Yang agak ribet gitu Yang agak lama Jadi langsung aja Kita mau campurin sausnya ya guys Jadi sausnya tuh Cuman pake tiga doang guys Cuman pake light size soy sauce Terus habis itu Kita pake gula Sama pake garam Nah sebenernya Light soy sauce itu katanya Kalo aku baca-baca Kalo tulisannya bukan dark soy sauce Berarti itu artinya adalah Light soy sauce gitu Nah ini kita pake sekitar 1,5 sendok 2 sendok deh Biar banyakan sausnya Karena ikan ini tuh yang enak di sausnya Terus ikan kita juga ada lumayan Lumayan banyak Terus kita tambahin gula Kira-kira Kira-kira sekitar 3,4 lah 3,4 sendok makan Terus habis itu kita tambahin garam Juga kira-kira sekitar 3,4 sendok makan Nah ini biasanya sih Pada akhirnya aku akan cicip-cicipin lagi sih guys Kalo misalnya kurang Ini kayak garamnya kebanyakan Jadi aku tambahin gula sedikit Kalo misalnya kurang yaudah Tinggal tambahin lagi aja gitu Nanti di akhir Terus habis itu ini kita tambahin air 2 sendok Kita cairin Ini airnya air panas ya Nah Udah ini kan udah jadi nih Si sausnya Nanti kita tinggal masak Nah sekarang sambil nunggu Kita masak sausnya Kita langsung aja steam si ikan Jadi ini ikannya Ikan aja gitu biasa Kalo mau ditambahin lemon boleh Tapi aku tambahin dikit deh mungkin Nah ini kita tambahin jahe diatasnya Supaya dia gak amis ya Tapi ini sih kita udah pake Ikan yang harusnya gak amis ya Jadi sebenernya aman Cuman biasanya aku selalu pake ini Biar dia juga harum gitu Pas lagi dimasak Oke aku persin lemon Sedikit deh Nah ini Ini aku lemonin dikit aja Dikit aja Karena kalo terlalu asam sih Atidin juga gak suka Nah ini sekarang kita tinggal Masukin ke sini By the way ini enak banget guys Timber dari Russell Hobbs Ini bukan promosi by the way Ini beli sendiri Tapi ini bener-bener enak banget Ini tuh tiga tingkat Dan kalo misalnya kita Nge-steam di api kan Kadang kita takut Kita mesti ngeliatin gitu kan Kalo misalnya ini Aman Dia bisa Kita tinggal set timernya doang Seperti ini Tutup Nah ini kita set aja Paling sekitar 12 menit lah Udah Lanjut Tadi by the way aku lupa banget Buat Hampir lupa Ini yang paling penting Ini yang penting juga adalah Si Daun bawang Jadi kita pake si daun bawang ini Buat masak Nah sekarang Kita mulai masak sausnya ya Ini Kita tungguin panas dulu Ini aku tambahin sedikit lagi guys Buat Sausnya Karena aku takut kurang Jadi Terakhir aja Kita tambah Sama tambahin airnya Karena yang bikin enak tuh Ini dari masakan ini adalah si saus Jadi Sausnya harus Berlumpah Oke Sekarang udah panas Sekarang kita mau tumis semua Bumbu-bumbu yang tadi kita udah Siapin Banyak-banyak Kita masukin jahe Sama Si Kalian Atau Daun-daun Sampai agak harum dikit Nah kalo udah kita masukin sih Bumbu yang tadi kita udah siapin Dan silantronya kita masukin juga Ini paling kita biarin Dia masak Mungkin 2-3 menit Selesai Udah deh Tinggal nanti kita tuang ke ikan Kalo ada silantro yang fresh Ini sebenernya dipisahin Supaya Nanti kita bisa taruh diatasnya gitu Supaya ada yang segar Tapi since aku gak punya yang fresh Jadi Gapapain yang frozenan Kita masukin aja semua disini Sambil nunggu Stimang si ikannya Ini aku mau coba Sausnya Mau coba rasanya Rasanya udah pas Kalo belum ya Asin banget Kita harus tambahin air Berarti Air sama gula Mau tambahin air sama gula Oke ini udah Aku tambahin air Lumayan banyak Sama Sugar ya Atau gula Juga lumayan banyak Kira-kira mungkin Satu setengah sendok Makan lagi Ini udah enak Dan Silantronya udah Terasa banget Udah kayak Menyebar ke Kuahnya Mantep Pokoknya si sausnya itu Kira-kira aja lah ya guys Pokoknya To taste aja Dirasain aja Kira-kira Kurang apa Kurang manis Atau kurang garam gitu Tapi yang pasti Gampang kok adjustnya Karena cuman Bumbunya tuh cuman Garam Gula Sama light soy sauce Jadi kayak kalo mau adjust Juga gampang banget gitu Nah ini ikannya udah jadi guys Kita buka ya Satu dua tiga Tuh udah Sempurna Nah sekarang Sebenernya bisa aja Tinggal Apa namanya Sausnya tinggal ditaruh di atasnya Tapi ini kita Karena mau Nanti makannya langsung Ambil dari sana Kita taruh ini Kedalam sana aja ya Airnya kita buang dulu Supaya gak amis Sekarang kita masukin Masukinnya dua-dua aja kali ya Ntar baru masukin lagi Nah ini jadikan kalo misalnya Ada silantronya lagi Bisa taruh di atasnya gitu Jadi cantik Tapi yang penting rasanya enak Masih panas Kita mau makan Enak Oke sekarang Aku juga mau coba Pake nasi Makan pake silantronnya Juga enak banget guys Segar gitu Enak Enak sih ikannya Ini ikannya dari kita beli Namanya King George Fish Bih mahal dari salmon loh Faget aku Tapi gak Gak sampai gimana Ya enaknya Masih enakan Kayak blue grenadier gitu Biar Pake blue grenadier juga enak gitu ya Bener Apaan kita coba Jadi kita tahu Next time kita Buka yang mana Dulu pertama kali Litas aku coba Ini Pake resep gitu Kayak Aduh takut nih Takut gagal Ya enak banget Dan gak susah Jadi sekarang Saya mau makan dia Yaudah guys Kalau gitu Gitu aja Buat vlog kita hari ini Kita udah masak Masaknya gampang banget Kita udah Tadi liat Liat baju-baju Oh ya tadi Akhirnya aku Belanjanya maunya Di online aja guys Karena kalau di online Ada diskos Setelah 15% Tadi aku bakal beli di online aja Yang penting aku udah tahu Yang mana aku mau beli Sekarang kita makan dulu Bye bye See you on the next vlog Bye bye Abis ini sih Adrian mau kerja kelompok Di setelahnya Jadi kita harus Buru-buru Sub indo by broth3rmax